Viral, aksi pria ngaku petugas DLHK Pekanbaru pungut retribusi sampah, ngamuk saat dikonfirmasi. Tengah beredar sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria meminta uang retribusi sampah di Sanapelan, Pekanbaru. Melansir akun Instagram at Viral Pekanbaru, pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024 pria tersebut mengaku sebagai petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru. Tak lantas percaya, pemilik ruko itu pun lantas mencoba menghubungi pemungut retribusi yang resmi untuk mengonfirmasi ucapan pria itu. Tiba-tiba, pria berbaju biru itu mendekati pemilik toko dan membuat wanita tersebut bersama beberapa pegawainya ketakutan. Terdengar ia mengucapkan sejumlah kata yang tak pantas kepada pemilik toko tersebut sembari menunjuk-nunjuk wanita tersebut. Aksi pria itu tentunya membuat sang pemilik toko resah. Unggahan tersebut pun kini viral dan diunggah ulang dalam banyak akun di media sosial. Warganet yang menyaksikan video itu ramai memberikan komentar. Hingga saat berita ini diturunkan, pihak tribun sumsel.com masih mencari informasi yang lebih mendalam terkait viralnya video tersebut.